Tampaknya dari awal kita ini agak konflik ya, antara persatuan sama kesatuan. Pancasila itu menyebut persatuan, bukan kesatuan. Nah ini dari mana nih, berubah jadi kesatuan. Untuk tentara cocok di kesatuan. Tapi, nah ini gimana? Ini perlu didiskusikan, ini masalah. Dan ternyata disampaikan oleh Mbak Siti ini luar biasa. Otonomi ini hanya segeda label ya. Belum substantif. Belum dilaksanakan secara baik. Sehingga kesejahteraan yang diharapkan, partisipasi daerah, daerah saya termasuk daerah Panaman Brota. Saya Sumatera Barat. Dan waktu kecil itu, saya tukang bersihin pasokannya PRN itu. Dia rapat di Musola, dia bersilau. Nah saya yang bersihin itu. Bersihin pasokannya itu. Jadi, memang, fatahnya kita belum, nampaknya belum pandai mengelola negara ini. Itu mungkin kesimpulannya yang paling dibandingin Malaysia gitu ya. Mereka tuh stabilitas politiknya lebih bagus. Sehingga mereka bisa tumbuh dengan baik. Dan, Saya yang enggak tahu, mari kita laksanikan. Dan ini menarik untuk kami. Agar mungkin selepas ini bisa disitu suatu blueprint ya. Gagasan Indonesia ke depan itu kayak apa. Karena jangan sampai nih heboh enggak keluar soal-soal yang kayak gini-gini ya. Kita capek dengarkan gelatur belajar musti gitu. Kita habis waktu kita untuk itu. Lebih baik kita lebih di depan dari masalah. Selanjutnya mungkin Pak Muslimat, ini siswa kita. Bagaimana sih kegelisan rakyat itu sebenarnya? Apa yang terjadi? Apa betul? Keresan itu sudah ada. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian kami yang memberi keberadaan pada saya untuk berbincang atau berbicara di forum yang terhormat ini. Para panelist, Majin Dendi Artin Asrin. Para yang saya hormati dan penggekan, Majin Dendi Purnaludawan Suprato. Para hadirin dan para senior yang saya hormati dan penggekan. Saya ingin sebenarnya melanjutkan apa yang disampaikan dari Ibu Siti ya. Mas Siti ini dua tahun yang lalu kami di TV One ya. Nah, live event dua jam, Pak. Itu ketika Prabowo mengatakan menolak. Pilpres ya. Jadi di TV One ini juga sempat ada koncang juga. Dan kamilah berunding. Saya enggak tahu satu guru kita ini. Saya bilang kita harus menyelamatkan negeri ini. Jangan sampai negeri ini pecah. Jadi kita berunding, kita mendamaikan suasana. Kita kuliahin daun dan akhirnya kita bisa jalan dengan baik. Jadi itu kenangan saya yang tidak pernah saya lupa dengan Ibu Siti, yang berkaitan dengan Pilpres. Beliau pendukung Prabowo, saya pendukung Jokowi. Itu yang penting, Pak. Terus, Pak. Tampak terasa Indonesia telah berusia 71 tahun. Untuk kurang manusia, usia 71 tahun sudah tua. Telah masuk kategori manuda. Kalau ada manusia yang berusia 71 tahun, belum maju, maka bisa dikatakan sudah gagal. Atau manusia gagal. Pertanyaannya, apakah Indonesia yang sudah berusia 71 tahun, bisa dikatakan negara gagal? Belum. Jadi ada yang mengatakan belum. Karena usia 71 tahun itu sebenarnya masih usia muda. Dan masih banyak harapan untuk bisa maju. Ini yang terjadi di dalam masyarakat kita. Terus, Pak. Pertanyaan selanjutnya, mengapa negara-negara lain seperti Korea Selatan, Jepang, Singapura, yang berdekat sesudah berakhir peran dunia kedua tahun 1945, sudah menjadi negara maju. Dan bahkan Malaysia, tadi disebutkan jauh lebih maju ketimbang Indonesia. Di masa order baru, banyak yang memberi jawaban. Mereka maju karena perlu kecil. Lebih mudah ditata dan dikembangkan. Tetapi jawaban tersebut sudah terbantahkan. Dengan kebajuan RRC sekarang yang berpenduduk 1,36 miliar jiwa. Terus, Pak. Di seri koloni baru. Iya. Penyebab Indonesia tidak maju. Tadi sudah banyak didicarakan, Pak Wiranto juga sebenarnya membukakan juga pendicara sebelumnya. Sebenarnya sangat sulit dipahami kita tidak maju karena segalanya ada di Indonesia. Sumber daya alam yang melimpah di darah, di dalam tanah atau bumi, dan di laut, serta penduduk yang besar merupakan potensi luar biasa untuk berkembang dan maju. Akan tetapi sumber daya alam atau SDA kita bukan bangsa Indonesia yang menikmati hasilnya. Dan sumber daya manusia yang besar yang dikarmiakan oleh Allah kepada Indonesia telah dikembangkan untuk membawa seluruh bangsa Indonesia melalui kemajuan dan kejayaan. Terus, pertanyaannya mengapa ini terjadi? Menurut saya setidaknya ada lima penyebab yang membuat Indonesia tidak maju dan belum ada tanda-tanda. untuk maju seperti bangsa-bangsa lain di dunia. Pertama, penjajahan dalam bidang ekonomi masih terus berlanjut sampai saat ini. Walaupun Indonesia sudah merdeka 71 tahun. Saya kira inilah jawabannya yang disampaikan Pak Sidi tadi. Kemiskinan masih meratih lelah, kemudian kesenjangan yang luar biasa, kemudian macam-macam persoalan yang kita bicarakan. Neocolonialisme dan Neocolonialisme dalam bentuk penuasan sumber daya alam. Dan ekonomi Indonesia terus bercoklat di bumi Indonesia. Maka Bung Karno menegaskan revolusi belum selesai. Musuh revolusi ala Neocolonialisme dan Imperialisme. Terus. Penjajahan ekonomi melalui penguasan sumber daya alam Indonesia oleh pihak asing diwujudkan dalam bentuk penanaman modal asing. Untuk memberi landasan hukum bagi penanaman modal asing untuk mengeksplorasi sumber daya alam Indonesia dibentuk undang-undang penanaman modal. Yang pertama itu undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Perusahaan asing pertama yang berinvestasi berdasarkan undang-undang penanaman modal adalah Peten Revolve Indonesia. Sesudah puluhan tahun, berbagai perusahaan asing mengeksplorasi sumber daya alam Indonesia hasilnya bangsa Indonesia tidak berubah menjadi lebih maju. Dalam beradita selalu banyak merugikan terimbang memberi manfaat. Terus. Terus lagi, Pak. Kinilah buktinya, Pak. Itu di privo, saya sudah pergi ke sana, lihat. Itu ternyata luar biasa ketayangan alam. Itu masih bisa ambil. Tapi, terus lagi, Pak. Pak, terus. Lihat. Coba lihat anak-anak orang Papua, Pak, semuanya. Kita lihat semuanya, Pak. Potretnya seperti itu. Masih banyak lagi gambar-gambar yang disaksikan di situ. Saya meneliti banyak di daerah kawasan yang padat dan kumuh di Jakarta itu. Saya menangis sesungguhnya. Waktu ada pengusuran, pengusuran di ini di Pak Pasar Iken, saya diunakan TV One, saya pergi di situ. Kasian betul nelayan. Karena saya lahir dan besar sebagai anak nelayan di situ. Saya menangis luar biasa. Saya kembali melihat bagaimana ini pembangunan kita yang terjadi. Dan menurut saya kuncinya ini karena penjajahan ekonomi terus terjadi di negeri ini. Terus, setelah tumbang order baru dan lahir order reformasi, penguasaan ekonomi Indonesia oleh pihak swasta dan asing semakin merajalela. Pemilik modal asing dibolehkan menguasai tanah Indonesia 95 tahun lamanya. Untuk memberi landasan hukum bagi pemodal, maka dibentuk undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Jadi, para pemimpin kita, elit kita DPR itu adalah melegalisir penjajahan ekonomi yang merajalela di Indonesia ini. Hasilnya sekarang ini, para pemodal asing sudah menguasai tanah Indonesia seluas 170 juta hektare atau 95 persen luas daratan di Indonesia. Bagaimana kita bisa melaksanakan pembangunan, bagaimana kita bisa maju seperti yang digambarkan tadi. Jadi, seolah-olah kita tidak ada harapan kalau kita lihat keadaan Indonesia sekarang ini. Terus, berikut daftar tanah atau lahan yang dikuasai perusahaan asing ini. Bapak-bapak bisa lihat begitu, begitu dahsyat perusahaan tanah kita. Padahal pasal 33 undang-undang dasar 1945 ayat 3 telah menegaskan bumi dan air dan keganalan yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan oleh putus besar-besar kemampuran rakyat. Saya bertanya pada salah seorang ahli agraria, saya tanya, apakah bumi itu atau tanah beda atau bagaimana? Kita ada pantun, di mana bumi dipijak di situ, langit dicunjuk. Dia bilang tanah itu sama dengan bumi katanya, Pak. Di mana negara berada di sini, tanah dihabis dan dikuasai oleh pengembang, oleh pemodal, dan lain sebagainya. Terus, Pak. Kedua, salah dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan. Sejatinya arah dan prioritas pembangunan merujuk pada tujuan Indonesia Merdeka, yang terjantung dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, seperti yang sampaikan di Bukitdi tadi dan para pembicara sebelumnya, yaitu melindungi sederhana bangsa Indonesia dan seluruh tempat arah Indonesia dan untuk memajukan kesehatan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketentiman dunia yang berdasarkan kemerdekaan perlindungan abadi dan keadilan sosial. Dalam praktek, tidak ada perlindungan terhadap rakyat jelata, Pak. Di era Orde Baru, tanah rakyat diambil untuk kepentingan pembangunan dengan ganti rugi yang sangat mudah. Di era Orde Baru, rakyat kecil lebih sial lagi. Mereka dibiarkan bersaing bebas dengan pihak asing. Ya, di era reformasi, di era Orde Reformasi, rakyat kecil lebih sial lagi. Mereka dibiarkan bersaing bebas dengan pihak swasta dan asing tanpa perlindungan negara. Lebih miris lagi dengan alasan penataan kota, menjaga banjir, dan sebagainya. Mereka digusur tanpa agar dirugis pesterpun, sehingga terjadi proses pemiskinan yang masif. Terus. Hasilnya di era Orde Baru, terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam kurun waktu yang panjang. Tetapi yang mengikmati pertumbuhan ekonomi adalah pihak asing. Dan mereka atau anak cucunya yang merupakan mitra dan komprador dari penjaja selama 3,5 abad lamanya. Ini jelas betul kalau kita lihat sekarang ini. Siapa yang menguasai ekonomi? Dan yang salah adalah kita semuanya. Setelah, sekarang setelah kita membangun 32 tahun di era Orde Baru, dan 18 tahun di era Orde Reformasi, kita menyaksikan terjadi kesenjanganan sosial ekonomi yang luar biasa. Kemiskinan, penyangguran, kebodohan, dan terkebelakang yang masih dialami sebagian bangsa Indonesia. Itu semua adalah hibat. Karena dalam membangun, kita tidak merujuk pada tujuan Indonesia merdeka. Jadi kita banyak berbicara tentang akibat, akibat, akibat. Kita tidak pernah mengiksaikan mengapa ini terjadi semuanya. Terus. Kemiskinan, coba lihat Anda. Kembali kita lihat semuanya, di Jakarta, yang tengah digusur sekarang ini. Itu luar biasa, karena sudah masuk di situ. Itu luar biasa. Dan mereka ditaruh di ini, di apa? Di Rusunawa itu. Dianggap itu adalah kemuliaan. Mereka ini kehilangan pekerjaan, tidak ada penghasilan. Nah, bulan di situ terpaksa mereka keluar. Itu hasil penelitian yang dilakukan Universitas Ibn Khaldun beberapa waktu lalu. Jadi ini keadaan. Setelah mereka keluar, entah kemana, dan tidak ada lagi yang peduli pada mereka. Ketika digusur, ribut media, dan kita ikut terharu dan ikut menarik. Setelah itu, tidak ada lagi yang peduli tentang masalah mereka itu. Padahal mereka adalah bahagian dari kita, dan umumnya itu mayoritas adalah di bumi. Terus. Sejatinya pada awal Orde Reformasi 1998 dilakukan koreksi total terhadap fokus dan arah pembangunan ekonomi. Yang sudah gagal mewujudkan tujuan Indonesia merdeka dan keadaan sosial. Tetapi yang dilakukan adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1915 sebanyak empat kali. Melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia secara total masuk ke dalam kehidupan liberalisme dan kapitalisme global. Lebih parah lagi, Indonesia telah menantangani berbagai perjanjian internasional seperti yang dikatakan tadi. Sehingga menafikan fungsi pemerintah dan negara yang melindungi sekena bangsa Indonesia dan mengelamajukan sekitaran umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah tidak melakukan sesuai dengan tujuan Indonesia merdeka. Dan itulah hasilnya seperti yang kita saksikan sekarang ini. Setelah 71 tahun Indonesia merdeka. Terus. Sejangan, coba lihat. Di tengah tujuan penjaga bangun yang luar biasa. Di bawah itu adalah rumah-rumah kubu dan sebagainya. Dan terjadi, banyak sekali terjadi di Jakarta dan itulah yang tengah digusur semuanya. Coba liaskan kesediangan sosial ekonomi. Ada kaki yang saya bincang, yang satu dengan sepatu yang sangat hebat. Itu contoh, itulah Indonesia kita sekarang ini. Saya pernah tinggal di bukit. Nah, itulah keadaannya. Terus. Ketiga, pemerintah tidak memberi perhatian utama pada pencerdasan kehidupan bangsa. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana hebatnya Indonesia. Jika pada awal kita membangun daerah Orde Baru, SDA dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran melalui pencerdasan kehidupan bangsa. Sesuai yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1845. Kita akan menjadi bangsa yang hebat dan unggul daerah Orde Reformasi. Kita semua yang ada di sini, Ibu Siti, saya, Pak Generalin, semuanya, itu berkat pendidikan, Pak. Saya kalau tidak sekolah, saya jadi anak nelayan, Pak, sampai saya mati, Pak. Tapi, berkat sekolah saya bisa menjadi orang-orang yang juga diperhatikan orang dan bisa memberikan kontribusi untuk kebaikan bangsa ini. Jadi, pendidikanlah menurut saya, satu-satunya yang bisa menyelamatkan Indonesia ini, bukan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi semakin memperkaya orang kaya. Dan rakyat jelata yang bodoh, yang terbelakang di Tunggara Pendidikan, tidak dapat apa-apa, Pak. Inilah hasil. Orde Baru, saksi hidup kita. Tapi, kita tidak belajar setelah kita menjatuhkan resimu Orde Baru dan kita masuk di era Orde Reformasi. Oleh karena pencerdasan kehidupan bangsa tidak menjadi perhatian utama para pemimpin Indonesia, maka tidak mengherankan jika 76 persen penduduk Indonesia hanya tamat SMP dan tidak tamat SD. Itu dikatakan Anies Baswedan waktu kita buka puasa di rumah beliau. Akibatnya, mayoritas pekerjaan Indonesia cuma lulusan SD. Dan itu dikemukakan teman-teman LIPI. Seperti diikuti oleh Occasion Finance 2015. Terus. Nah, coba lihat. Guru-guru yang ngabi, yang diorang di Seranis Baswedan itu, dia berada di pedalaman. Itulah keadaan Indonesia. Jadi, di pedalaman. Terus, Pak. Keempat, pembangunan tidak beri perhatian pada nation and character gitu. Ini Bapak-Bapak tadi sudah ngomong gitu. Pembangunan tidak dipusatkan pada People Center Reform. Pembangunan, bangunlah diwaya dan bangunlah badannya. Itu kan lagu yang selain kita lakukan, tapi kita nggak melakukannya. Yang menenamkan karakter, akhlak mulia, cinta tanah air, semangat jua, patriotisme, kerja keras, kerjasama, dan gotong royang. Akibatnya, pembangunan menghasilkan bangsa yang korup. Yang menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi. Wakil kita membuat undang-undang untuk kepentingan penguasa dan pengudal supaya ada tempat berlindung. Selain itu, rakyat masih suka memberi ubeti kepada penguasa. Dan sebaliknya, penguasa suka menerima ubeti. Padahal ubeti tidak lain adalah soko yang tidak boleh dilakukan oleh pejabat. Dan sebenarnya tidak boleh, karena dilarang oleh agama. Yang mau nyogo dan disogo itu tempatnya di neraka. Itu ada agama kita. Terus. Dan paling dari pembangunan bangsa Indonesia berubah mental dan berlaku. Yaitu berperlaku ke piting. Seperti suka mencapit, menarik, dan menjegal semangat. Di kalangan kami juga terjadi begitu. Kalau ada teman yang ada di sana, bagaimana dia jatuh, dijelekan, dan sebagainya. Itulah mentalitas bangsa Indonesia yang tidak boleh dilakukan. Karena itu berhentangan dengan ajaran agama kita dan falsa pembangsa kita. Lihatlah perilaku ke piting di lambasku. Yang tidak satu pun bisa keluar dan melapatkan diri karena dicapit, ditarik. Semua-semua. Jadi inilah situasi negara kita. Selain itu, bermental dan berperilaku menerabas. Di jaman raya merupakan bukti aktual. Kita menyelesaikan betapa banyak pemotor dan pengendara mobil pribadi yang menerabas. Tidak mau antri. Mereka menerobos laku merah, melawan arah, dan sebagainya tanpa merasa bersalah. Perilaku buruk itu menjelma dalam kehidupan sehari-hari. Yang tidak memperlukan proses. Yang penting tujuannya segera dicapai. Walaupun dengan cara menerabas. Itu kita menemukan di kampus-kampus ada yang tidak kuliah. Kemudian sudah dapat ijazah. Ada orang sibuknya luar biasa, tiba-tiba sudah dokter. Saya meraih dokter susah banget, Bu Siti. Tapi kok kita pernah di DPR ya. Saya pernah di DPR walaupun sudah lama. Itu sibuknya luar barang siang malam. Kok tiba-tiba orang sudah di dokter? Kapan dia meneliti, kapan dia? Tapi itulah orang Indonesia, Pak. Itulah Indonesia. Gak tahulah, Pak. Pokoknya itulah Indonesia. Terus, Pak. Di samping itu banyak yang bermental dan berperilaku kodok. Lihat perilaku kodok. Jika ada persoalan yang mengancam keselamatan dirinya, seperti gempa bumi, dia segera. Dia cepat keluar. Menyerbatkan diri. Melompat ke tempat aman. Kodok sangat sensitif terhadap musibah yang akan datang. Yang akan datang. Sebagian manusia Indonesia sudah berperilaku kodok. Mereka sangat sensitif terhadap fenomena yang mengancam kenyamanan dan keselamatan. Gak ada patriotisme, Pak. Apa yang mengatakan itu? Gak ada patriotisme. Pokoknya kalau ada apa, lari ke luar-luar negeri. Tahun 1998 bukti betapa banyaknya orang Indonesia yang bermental kodok itu. Uangnya dia bawa semua, BLT, KLT itu kan semuanya. Dikasih Pak Harto, bau semuanya sana. Jadilah kita seperti sekarang ini, Pak. Sebagian manusia tadi sudah katakan, kelima, bermental dan berperilaku hedonis dan rakus. Terus, saya kira kita tahu semua pembangunan yang utamakan ekonomi dan pembangunan fisik semakin mendorong bahasa Indonesia bermental dan berperilaku hedonis dan rakus. Terus, apa yang harus dilakukan? Menurut saya, sebaiknya kita melakukan lima hal untuk mendorong percepatan kemajuan dan kejayaan Indonesia. Pertama, semua kekuatan bangsa, tadi saya setuju yang para jeneral sampaikan tadi itu, supaya bersinerdi, bersatu dan berlihat menyebutkan kemerdekaan Indonesia dalam bidang ekonomi agar semua kekayaan alam yang ada di bumi Indonesia, di laut Indonesia, dipergunakan untuk sebesar-besar bagi kemangguran seluruh rakyat Indonesia. Sesuai pasal 33, Undang-Undang Dasar 1955 yang saya sudah banyakan tadi. Terus, kedua, semua kekuatan masyarakat Madani, civil society, dari seluruh bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika harus bersinergi, bersatu dan bersama-sama mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan kota, supaya dalam melaksanakan pembangunan, wajib melindungi segenap bangsa Indonesia, sehingga tidak boleh ada pengusuran seperti yang dilakukan di DKI Jakarta. Penetahan kota untuk memperindah kota dan mencegah banjir harus didukung, tetapi tidak dengan pengusuran. Ingatlah pasal 33, Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bumi yang juga berat di tanah, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kalau rakyat tidak punya sertifikat tanah, mereka harus diberi tempat, karena mereka adalah rakyat kita. Jangan karena tidak ada sertifikat mereka. Mereka digusur seolah-olah mereka bukan rakyat Indonesia. Itu adalah kesalahan luar biasa yang harus kita koreksi. Tanah tidak boleh seperti sekarang, dikuasai pengembangan dan pemilih modal, rakyat Jelata digusur tanpa ganti rugi, apalagi ganti untung seperti dikatakan Presiden Jokowi. Terus. Ketika bangsa Indonesia harus memutamakan People Center di Portland, dalam pembangunan pencerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan untuk semua, education for all, yang berkualitas dan tinggi. Sekurang-kurangnya satu keluarga miskin, satu sarjana. Karena sudah terbukti, negara maju yang baru merdeka dan mulai pelaksanaan pembangunan. Setelah berakhir perang dunia ke-2, mereka maju karena faktor pendidikan warganya yang baik dan berkualitas. Keempat, harus memberi perhatian besar terhadap pembangunan karakter bangsa, ahlam mulia. Karena pembangunan di masa orde baru akibatnya kita rasakan sekarang saat ini, kita menjadi bangsa korup, bermental dan berperilaku kepiting, dan menerabah serta bermental dan perilaku kodok. Untuk menjaga generasi mendatang semakin rusak, pembangunan harus semakin diarahkan pada peningkat dan ditingkatkan pada nation yang terbilih. Jadi saya setuju Pak General tadi lakukan ini, dan kita harus lakukan. Terus Pak, di kelima, semua pemimpin formal dan informal harus memberi contoh terhadap untuk hidup sederhana dan tidak ragus. Supaya efektif, maka mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, pejabat tinggi, gubernur, bupati, walaikota, anggota DPR, TRI tentunya, DPR, dan seluruhnya, serta seluruh pejabat di semua tingkatan harus menjadi panutan dan keladan dalam hidup sederhana, tidak ragus dan tidak korup. Dengan melakukan hal-hal yang saya kemukakan di atas, maka berarti kita telah merawat dan berkontribusi memadukan Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bekerja keras menggiri ketidakdilan dalam segala jidang, sehingga maju dan jaya tidak hanya warga negara asing dan kelompok kecil dari bangsa Indonesia, tapi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bersambar tentang perbedaan ekstrim antara gedung berdekat dan gubuk. Dan kebetulan memang waktu kecil, waktu SD, saya pernah tinggal di Kapung Kulo, di separuh rumah saya adalah sungai, Kalisliwung. Dan saya pernah mandi di situ. Tapi karena sekolah dan masuk HMI lah. Bukan saya nggak bisa untuk tiga kali, saya nggak mau lagi. Karena saya lihat, partai politik sudah menjadi aset bisnis, bukan lagi alat perjuangan. Partai politik sudah menjadi kendaraan politik, bukan kendaraan perjuangan. Kalau namanya kendaraan, siapapun bisa pinjok, siapapun bisa beli, karena hanya dikuasai oleh para pemiliknya, yaitu modal. Di belakang itu ada komodal di belakang. Tapi di depannya, coba lihat, mana ada mekanisme demokrasi di partai politik. Nggak ada. Namanya. Nggak ada proses demokrasi. Bagaimana bangsa ini mau demokratis kalau partainya itu otoriter. Nggak ada ceritanya. Jadi jangan berharap. Saya maaf, Pak. Saya nggak mau ada revolusi lagi. Terus di 66. Saya ikut 66. Sampai seperti Bang Aswi, Bang Irwan-Irwan-Irwan ini. Saya ikut itu. Bahkan saya pernah hampir mati. Waktu September 67. Dikejar-kejar oleh pasukan. Tentara yang mengawali sana. Untuk. Saya masih hidup, Bang Karin. Saya ikut Pus Pasus Kapijaya. Pusat Pasukan Husus Kapijaya. Kayak ini. Sebelum ada Pusat Pasus, Kapijaya sudah namanya Pus Pasus. Dan saya pastinya. Pasukan intinya. Kebetulan pernah dilatih oleh PKD. Tapi orang tua saya marah. Karena saya anak musuh. Mungkin dua-dua akan ada tiga kemungkinan. Kalau saya diri tentara. Mati, jadi jendela, atau tidak jadi apa-apa. Ya. Ini menarik semuanya. Bersemangat. Saya rasa kecintaan kita pada Republik. Tidak bisa diranggukan lagi. Siapapun dia. Nah mari kita buka pertanyaan. Saya akan mulai. Saya catu semua ini aja ya. Dari ujung usaha-usaha, Pak. Sam Sudirnya Isi. Ya. Ini otoritasnya Anu. Maunya dia memilih siapa? Terima kasih. Terima kasih.